Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Beberapa hari ini kita telah mendengar bahwa Israel sedang menyerang Palestina Tindakan keji ini bukanlah yang pertama kali Mari kita ingat sejarah Gerakan Zionis atau pendirian negara Yahudi di tanah Palestina telah dimulai lebih dari satu abad yang lalu Ingat hari Nakba 1948 dimana lebih dari 700 ribu warga Palestina sebagian sumber mengatakan 900 ribu warga Palestina dipaksa meninggalkan rumahnya dalam keadaan ketakutan sebagian desa diserang dan warganya dibunuh Ingat perang enam hari 1967 diestimasikan sekitar 250 ribu warga Palestina meninggalkan rumahnya, melarikan diri Ingat pembataian di Masjid Ibrahim tahun 1994 29 warga Palestina terbunuh dan 125 terluka dan ingat serangan di tepi barat 2002 dimana lebih dari 8.500 warga Palestina dipenjara dan hampir 500 terbunuh Ingat serangan di jalur Gaza 2009 1.300 warga Palestina terbunuh 2014 lebih dari 2.000 warga Palestina terbunuh dan ingat lebih dari 5.000 rumah warga Palestina telah dihancurkan semenjak tahun 2002 Kami mengutuk keras tindakan biadab Israel yang telah berjalan lebih dari satu abad ini Apapun agama bangsa dan negara kita kekerasan ini begitu nyata dan telah mencederai kemanusiaan Apa yang telah dilakukan Israel jelas merupakan kezaliman yang luar biasa yang harus segera dihentikan karena ini adalah sebuah pelanggaran HAM yang sangat-sangat berat Dunia internasional harus segera menyatukan sikap dan menghentikan kekerasan Israel terhadap bangsa Palestina yang dilakukan pada bulan suci Ramadan di tempat ketiga paling suci bagi umat muslim yaitu Masjid Al-Aqsa Sekian pernyataan ini kami buat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton